Watak dan karakter orang-orang jahiliya Memang dua hal ini karakternya orang-orang jahiliya Orang-orang jahiliya itu biasa menghina orang lain karena keturunan Atau juga mempertimbangkan seseorang itu ke faktor keturunan Dan mudah mengucapkan keturunan fulan saja Termasuk juga kalau ada yang meninggal dunia Maka ada yang merau-rau, menangis Bahkan dalam kondisi tertentu memang sengaja dibuat Atau dibayar orang supaya untuk menangis, merau-rau dan seterusnya Ini termasuk adat dan perilaku orang-orang jahiliya Dan ini menunjukkan ketidaksabaran Maka termasuk dosa besar Ada dua hal Dimana kalau manusia berada dalam dua hal itu Maka tertimpa Atau masuk dalam kategori kekufuran Kufur Kufur itu bertingkah Ada kufur yang menjadikan seseorang itu keluar dari Islam Murtad Dan ada kufur yang tidak sampai menjadikan seseorang itu murtad Artinya dosa Yang kalau sampai terus dilanjutkan Itu memang bisa mengakibatkan hilangnya keimanan Kedua hal tersebut Nabi bersabda Ata'nu fin nasab Mencelah keturunan Jadi mencelah keturunan Itu dalam agama Islam dilarang Karena pada dasarnya semua manusia itu sama Keturunan siapapun Karena pada dasarnya kita semua ini keturunan Nabi Adam Dan seseorang berikutnya Mulia dan tidaknya tidak disebabkan oleh keturunan Maka mencelah keturunan itu termasuk tindak kekupuran Dosa besar Maka tidak boleh kita mencelah seseorang Karena keturunan si fulan Keturunan Fulan saja kok Keturunan termasuk menyebutkan keturunan suku Keturunan status sosial Termasuk juga menyebutkan keturunan tingkat pendidikan misalnya Atau keturunan menyebutkan keturunan Soal warna kulit misalnya Maka itu semuanya Tidak dibenarkan Dan itu masuk dalam kategori kekupuran Meskipun belum sampai Menyebabkan seseorang itu Keluar dari Islam Tapi itu merupakan dosa besar Tidak layak Bagi orang yang beriman mencelah Seseorang karena keturunan Yang kedua Wanyahatu alal mayyit Meratap Atas mayyit Meratap ketika ada keluarga atau seseorang meninggal dunia Karena meratap ini berarti tidak sabar Tidak terima dengan takdir Allah SWT Meratap ini adalah diwujudkan dalam bentuk menangis Menangis yang meraung-raung Menangis yang berlebihan Kalau sekedar menangis Meneteskan air mata Lalu kemudian ditahan Dan tidak terus menerus Wajar Memang sedang bersedih Menangis Nabi juga meneteskan air mata Ketika putranya meninggal Tetapi tidak meraung-raung Meraung-raung Lalu terus menerus menangis Maka itu termasuk niyaha Dan niyaha itu termasuk kekufuran Kenapa? Berarti tidak sabar Tidak rido Dengan takdir Allah SWT Dan ini Biasa Menjadi Watak dan karakter Orang-orang jahiliyah Memang dua hal ini Karakternya orang-orang jahiliyah Orang-orang jahiliyah itu Biasa menghina orang lain Karena keturunan Atau juga Mempertimbangkan Seseorang itu Faktor Faktor keturunan Dan mudah mengucapkan Keturunan Fulan saja Termasuk juga Kalau ada yang Meninggal dunia Maka Ada yang Meraung-raung Menangis Bahkan dalam kondisi tertentu Memang sengaja dibuat Atau dibayar orang Supaya untuk Menangis Meraung-raung Dan seterusnya Ini termasuk Adat dan perilaku Orang-orang jahiliyah Dan ini menunjukkan Ketidak sabaran Maka Termasuk dosa besar Terima kasih sudah menonton Mestika 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 Terima kasih telah menonton!